Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini Kita sudah berada di Salah satu Peninggalan atau sejarah Dimana Pungtiku Pernah berada di Benteng Pertahanan Allah ini Nah Untuk mempersingkat waktu Kita langsung ke atas ya Nah Inilah kondisi Jalan menuju ke Benteng Allah Kabupaten Menterikan Nah lokasi ini Terletak di perbatasan ya Kalau kita arah dari Kota Makale Kita menempuh kurang lebih Sejam sampai dua jam Tiba di tempat ini Bisa juga Melalui Jalan Pintas dari Bumi Bali Bisa juga melalui perbatasan Salu berani Kemudian dapat sudut Ambil kanan Nah Kondisi di jalan ini Kita lihat sendiri Tanjakan yang Cukup ekstrim ini Pas-pas ya Dilalui oleh roda Empat Mungkin Kalau ada Kendaraan yang kita temani Ketemu Yang satunya harus Ninjir dulu Karena jalanan ini Pas-pas Dilalui oleh roda Empat Ya Saya rasa Nama Pungtiku Sudah tidak asing lagi Di telinga kita Khususnya Masyarakat Turaja Dan Sulusi Selatan Beliau adalah Salah satu Pahlawan Nasional Asal Turaja Beliau juga Biasa dipanggil Nenek Baso Dalam sejarah Biasa kita baca Dimana Pungtiku ini Salah satu Pahlawan Nasional Yang berjuang Melawan Berjaga Kolonialisme Belanda Di Turaja Para tentara Belanda Pertama kali Dalam sejarah Yang kita pernah Baca Saya pernah Baca Datang di Turaja Pada tahun 1906 Dimana Di tahun 1906 Itu Pahlawan Pungtiku Melakukan Beberapa Kali Pertempuran Termasuk Di Tondon Pangala Benteng Lali Di Londong Kemudian Di tempat ini Di Benteng Arla Dimana Pada saat itu Pungtiku Dengan Pasukan Bergabung Dengan Pasukan Bombing Di tempat ini 1907 Maret Benteng Arla Jatuh ya Atau Di Kepung Lalu kemudian Pungtiku Kembali Ke Pangala Sedangkan Di tahun Yang sama Juga 1907 Di bulan Juni Pungtiku Ditangkap Dan ditahan Di Rantipawa Sama juga Di tahun Yang sama Pungtiku Ditembak mati Di tempat Di Kepisilai Sadat Sejarah itu Serasa Penonton Pernah Membacanya Di beberapa Diteratur Tulisan-tulisan Atau di Catatan-catatan Lainnya Dan bahkan Dari cerita Para petua-petua Yang ada di Toraja Ya Jadi Pungtik ini Memang Yang kita dengar Dari cerita Orang tua Dan bahkan Ada beberapa Tulisan-tulisan Menyampaikan Bahwa memang Pungtiku Ini Seorang sosok Yang keberani Ya Pungtiku Sendiri Lahir pada 1846 Di Pangala Letaknya Di Kabupaten Perjantara Saat ini Provinsi Sulawesi Selatan Dimana Saya pernah Mendengar Ayah Dari Pungtiku Adalah Seorang Pemimpin Spiritual Nah Semenjak Usia Beliau Pungtiku Memang Sudah Masih Kecil Sudah Diajarkan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Yang Dimana Ketika Menjadi Salah Satu Yang Masih Sering Dengar Dari Orang Tua Ketika Terjadi Peran Kopi Pada Tahun 1898 Dimana Beliau Langsung Memimpin Peperangan Melawan Pasukan Dari Bonek Yang Disebut Perang Kopi Karena Torajab Sebagian Penghasil Kopi Yang Yang Bermut Tinggi Mungkin Rebutan Penguasa Pada Saat Itu Sekitar Selatan Mungkin Sejak Itu Juga Dimana Dalam Beberapa Orang Orang Tua Ditor Aja Sedengar Menyampaikan Bahwa Mungkin Dari Situ Beliau Berpikir Untuk Memperkuat Pertahanan Daerahnya Dengan Kekuatan Militar Sejarah Perang Kopi Juga Dulu Merupakan Sejarah Yang Cukup Besar Di Toraja Karena Kopi Merupakan Produk Pertanian Utama Toraja Di Masa Lampu Dan Mungkin Sampai Hari Ini Juga Dimana Hasil Kopi Terkadang Ditukarkan Dengan Beberapa Alat Senjata Termasuk Tombak Dan Beberapa Jenis Senjata Tajam Lainnya Karena Kalau kita Dihat Dari Segi Peninggalan Peninggalan Di Masa Lampau Ada Beberapa Senjata Senjata Tajam Itu Merupakan Padik Dan Parang Asalnya Dari Luar Toraja Sepertinya Kita sudah nyasar ini Kita melewati gerbang utama ya Tapi tak mengapa Sekaligus kita melihat lebih detail Di situasi-situasi lokasi di benteng ala ini Kalau kita lihat sendiri ini Pemandangannya luar biasa ya Ternyata di jalan ini tembus ke kecamatan Merano Dan kalau kita lihat Semenjak dari jalan utama tadi itu Kita menanjak terus ya Dan di tempat ini Sudah mulai datar ini Jadi memang lokasi ini seperti Kayak menyerupai benteng ya Kalau kami juga lupa bawa drone tadi Untuk mengambil dari atas ketinggian Sepertinya memang seperti menyerupai Benteng dan mungkin zaman-zaman dahulu Lokasi ini dianggap sebagai salah satu lokasi yang strategis ya Nah coba kita perhatikan Jadi lokasi ini agak sedikit rata Namun kelilingnya Di kelilingi Bebukitan ya Atau pegunungan Nah kita balik ke arah lagi Kembali ke bawah Untuk menelusuri gerbang utama yang Dianggap sebagai benteng pertahanan Pongkigul Benteng ala ini Nah inilah kita lihat Tebing-tebing batu yang indah ya Nah inilah benteng ala yang sebenarnya ini Nah kita lanjut ke bawah Untuk menelusuri lebih detail ya Nah inilah di sepanjang kurang lebih Sekilo dua kilo meter ini Memang ada tebing yang indah ya Nah takkanlah menarik juga disini Ternyata ada liang pekuburan Di dinding Tebing yang sangat tinggi ini Menjadi daya tarik saya secara pribadi Siapa yang dikubur di atas ini Kalau kita lihat Lubang-lubangnya ini ada beberapa titik ya Satu, dua, tiga, empat ya Nah sekarang kita sudah tiba di Tempat yang dianggap sebagai Tempat pintu utama ya Nah ini kita lihat pemandangan dari atas Nah kalau kita lihat dari kondisi Susunan batunya itu Memang sepertinya batu yang Tersusun dengan merapi Nah ini ada kayu yang cukup merinding juga Lihatnya ya Nah kita coba lihat secara detail Jadi di gerbang utama ini Ada semacam terowongan ya Nah kita coba tunduk masuk Nah ternyata di terowongan ini Samping kiri kanannya ada Tebing-tebing juga ini Nah mungkin kalau saya Pemikiran modern hari ini Saya beranggapan bahwa memang Para pendahulu kita memang Kecerdasan dari strategi perang itu Sangat luar biasa Karena Saya berpikir sederhana di tempat ini Nah ini ada Lubang Jangan sampai ini salah satu tembakan meriam ya Nah ini lubangnya ini ya Atau tempat untuk Menyimpan Stapek Karena mungkin zaman dulu rokok kan susah ya Nah ini Zaman sekarang saja Rimbun ya Bagaimana di zaman-zaman berapa Ratus tahun yang lalu ini Jadi saya sambung lagi bahwa Pemikiran modern saya Beranggapan bahwa Inilah salah satu strategi perang ya Kalau saya berandai-andai Mungkin ketika para musuh itu datang Melalui lubang ya Aksesnya Mudah ya ini Kayu ini mungkin salah satu Untuk mengikat tombak dari atas ini Ya Itulah Petualangan kami pada hari ini Apabila Ada kesalahan Putur bahasa Yang salah dari kami Mohon dimaafkan Sesuai dengan Palsapah kita Toraja bahwa Belana ada arita ditandai Belana sangka arita di pelele Mungkin banyak yang Lebih berhak untuk Menjelaskan sejarah ini Apabila ada Penambahan-penambahan Atau koreksi Silahkan dicantumkan Di kolom komentar Pada video ini Akhir kata Udah semangat Semoga Anda Tetap dalam keadaan sehat Dan tetap dalam Lindungan Tuhan yang maha kuasa Amin